masukkan ke dalam photoshop setelah itu kita masukkan juga foto-foto yang akan menjadi bagian dari kotak-kotak mosaiknya ctrl A masukkan ke photoshop oke good oke setelah dimasukkan sebelumnya kita harus membuat pattern terlebih dahulu dengan cara membuat pattern itu membuat kotak-kotaknya agar dapat dimosaikan nanti ya ctrl N membuat new layer ctrl N ini 1500 widthnya heightnya 1500 juga resolusinya 300 klik ok nah kita akan membuat kotak-kotak disini sehingga semuanya menjadi pas caranya adalah dengan klik view new guide horizontal disininya isi dengan posisinya 1 lalu ada garis seperti ini lalu klik lagi view new guide horizontal isi dengan 2 oh iya sebelumnya jika teman-teman tidak ada rule seperti ini bisa ctrl R ctrl R ya rules nanti ada rule seperti ini selanjutnya view new guide 3 selanjutnya view new guide 4 view new guide 5 oh gak perlu deh 5 soalnya ini kan udah di ujung nah untuk horizontalnya kita sama juga new guide oh sorry vertical horizontal udah 1 view new guide 2 terus aja ikutin ini view new guide 3 oke view new guide 4 udah ya nah udah ada kotak-kotaknya kita tinggal memasukkan foto-foto yang sudah kita pilih ke dalam kotak-kotak ini caranya adalah dengan pilih move tool pilih move tool lalu tekan disini atau drag ya drag drag biasa drag pindahkan kesini nah oke ini gambar terlalu besar menurut saya maka untuk memperkecilnya ctrl T tekan ctrl T ataupun disini ada edit free transform ctrl T nah supaya tidak berubah berubah seperti ini ketika kita mengecilkannya sambil tekan shift untuk mengecilkannya supaya tidak berubah-rubah sudah pas dengan kotak enter ada garis kan nah untuk mempaskannya supaya pas dengan kotak pilih rectangle marku tool rectangle marku tool lalu buat kotak seperti ini lalu ctrl J untuk menduplikasinya ataupun menduplikat ctrl J oke ini gambar asli ini yang sudah di kotakkan kita tidak perlu lagi gambar ataupun foto sebelumnya maka dari itu pilih layar yang sebelumnya lalu delete ataupun delete oke ini sudah yang kedua misalkan foto beach drag kembali pilih move tool drag kembali lalu rectangular marku tool untuk free transform terlebih dahulu ctrl T ctrl T untuk membesarkannya agar pas jadi wajahnya tuh pas gitu loh nah ini sisanya dengan cara rectangular marku tool sorry iya rectangular marku tool lalu ctrl J duplikat layar yang sebelumnya hapus ya oke begitu pula dengan foto-foto yang lain masukkan masukkan teman-teman ini sebagai contoh saja nah setelah ini saya asumsikan teman-teman semua sudah membuat foto gabungan seperti ini nah ini kan layarnya banyak ya layarnya banyak perlu kita satukan dengan cara klik kanan merge visible iya jadi gambarnya semuanya menyatu setelah menyatu lalu pindahkan ke foto yang akan kita bikin menjadi mosaic dengan cara dengan move to drag sini nah menurut saya ini fotonya terlalu besar besar maka kecilkan dengan ctrl T ataupun free transform kembali ya pelajaran yang tadi free transform semakin kecil semakin bagus atau jika teman-teman fotonya lebih banyak itu lebih bagus jadi gak ini-ini aja fotonya ketika di duplikat ya oke ini kerjakan dulu setelah itu untuk memperbanyak foto ini seperti yang telah kita pelajari sebelumnya dengan cara ctrl J ataupun disini ada duplicate layer untuk menduplikasi mau dinamain silahkan namain aja kita dua ya ctrl jadi dua lalu kita pindahkan disini hingga pas sekali nah supaya lebih cepat menggabungkan semuanya kita harus gabungin dulu ya nih yang dua ini dengan cara ctrl E ataupun klik kanan ada disini merge down jadi merge down ini untuk menyentukan dua gambar yang antara yang atas dan yang bawah nah duplikasi kembali ctrl J terus aja gini ctrl E ctrl J ctrl J ya setelah fotonya tergabung seperti ini kawan-kawan semua setelahnya kita harus menyeleksi bagian modelnya terlebih dahulu dengan cara mengklik quick selection tool quick selection tool menyeleksi dengan cepat pastikan dulu layarnya adalah layar model kita namakan model seleksi foto modelnya terlebih dahulu ya perlu khawatir kalau melebar seperti ini kita bisa kurangi dengan ada ini ada plus ada min ini gunanya untuk menambahkan dan mengurangi kita kurangi seleksi yang berlebih ya nah, ada pun hal-hal yang kecil-kecil seperti ini itu bisa menggunakan password tool untuk menyeleksinya ya sama ini juga ada menambahkan ada yang mengurangi ini menambahkan dan kalau mengurangi klik sebelahnya ini seleksi sistem cepat sudah terseleksi kita duplikat layer dengan ctrl-J dan pindahkan ke atas foto mojaik jadi model yang sudah terseleksi posisinya di atas ya lalu setelahnya kita ubah format ini ini kan banyak formatnya nih ubah menjadi overlay setelah ubah menjadi overlay foto model yang sudah terseleksi akan terlihat seperti menyatu dengan foto mozaik oke setelahnya kita seleksi bagian wajah dengan cara lasso tool ini cara yang simple seleksi bagian wajah kenapa-apa tidak terlalu sempurna nanti ya seleksi bagian wajah duplicate layer setelah seleksi bagian wajah kita ubah formatnya menjadi normal dan opacity-nya kita kurangi normalnya 3 4 cukup setelah itu kita duplicate kembali bagian wajah yang sudah terseleksi ctrl-J dan kita ubah formatnya menjadi menjadi linear light ubah formatnya menjadi linear light dan opacity-nya sebesar 6-2 cukup ya 6-2 cukup setelah itu kita klik image adjustment pilih levels ctrl-L shortcut-nya dan kita kurangi ini 4-2 aja 4-2 oke setelah terseleksi setelah terseleksi seperti ini kita tinggal menyeleksi bagian kerudungnya bagian kerudung yang gelap bagian kerudung yang gelap dengan mengklik lasso tool ya cukup setelah dan pilih layer 1 atau model ctrl-J duplikat pindahkan ke atas setelah itu ubah layarnya menjadi lighten lighten opacity-nya 85 oke ya seperti ini oke kita sampai pada terakhir untuk nge-save file ini menjadi foto biasa kita hanya perlu klik file dan klik save as ubah formatnya menjadi foto jpeg cuman kalau teman-teman mau nge-print dalam ukuran besar itu langkah lebih baiknya menggunakan tiff ya karena tiff ini tidak akan pecah kalau di frame besar oke kalau foto biasa kita pilih jpeg namain terserah ya klik save oke yes oke itulah tutorial membuat foto mozaik menurut saya jika teman-teman punya cara yang lebih baik membuat foto mozaik itu lebih bagus dan lebih baik disaringkan kalau punya cara yang lebih baik sekian dan terima kasih sudah mengikuti tutorial membuat foto mozaik semoga bermanfaat dan semoga berkenan